KUBU GURU Supriyani telah merencanakan serangan balik setelah jaksa penuntut umum, JPU, menuntutnya bebas dari segala tuntutan hukum. Tuntutan tersebut muncul setelah JPU menyatakan meskipun Supriyani terbukti melakukan pemukulan, tidak ada bukti sifat jahat, mens rea, dalam perbuatannya. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, mengajukan sidang lanjutan dengan agenda Pleidu atau pembelaan meski kliennya dituntut bebas. Sidang tersebut rencananya dilaksanakan pada Kamis 14 November 2024. Andri mengatakan, pembacaan tuntutan oleh JPU masih belum jelas, sebab menurutnya alasannya tidak masuk ke dalam alasan pembenar ataupun pemaaf. Rencana serangan balik ini mendapat dukungan dari mantan kabar eskrim, Susno Duwaji. Ia berpendapat, sanksi etika saja tidak cukup dan tindakan pidana juga harus dipertimbangkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!